I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, let the faith is if you wanna play toss, I wanna hate this Bola.com, Bogor, Timnas Bola Foli Putra Indonesia segera bertancah di Asian Games 2022 China. Namun, armada Jeff Jiangjie itu minus Rifan Nurmulki. Sejak kejuaraan Bola Foli Putra Asia 2023 di Iran pada 19-26 Agustus 2023, Rifan Nurmulki menolak untuk bermain dengan Timnas Bola Foli Putra Indonesia. Rifan Nurmulki disebutkan berpolemik dengan pelatih Timnas Bola Foli Putra Indonesia, Jeff Jiangjie, dan merasa tidak cocok dipimpin oleh pria asal China itu. Jeff Jiangjie menjamin bahwa permasalahan Rifan Nurmulki tidak akan mengganggu Timnas Bola Foli Putra Indonesia di Asian Games 2022 meski mengakui kehilangan pemain berkualitas. Ungkapan Jeff Jiangjie, tentu tidak, karena Foli ini adalah olahraga Tim. Foli dimainkan tidak hanya oleh satu pemain, tetapi oleh enam pemain, ujar Jeff Jiangjie. Nah, enam pemain ini harus bekerja keras bersama-sama. Memang, kami kehilangan satu pemain yang bagus. Tetapi, lima pemain lain bisa membantu. Satu pemain lain yang menjadi pengganti Rifan Nurmulki bisa membuat tim bekerja sama dengan baik. Jelasnya, Jeff Jiangjie memercayai agil Angga-Anggara sebagai pengganti Rifan Nurmulki di Timnas Bola Foli Putra Indonesia untuk Asian Games 2022. Ada Angga, dia akan menjadi pengganti Rifan Nurmulki. Angga juga seorang opposite. Dia bisa memberi pengaruh besar di Asian Games 2022, ucap Jeff Jiangjie. Meski pada laga pertama kejuaraan Asia 2023, tampak dia masih sedikit nervous. Karena itu adalah momennya pertama kali membela Timnas Bola Foli Putra Indonesia. Namun, seiring berjalannya pertandingan, dia mulai membaik. Ibu arsitek berusia 60 tahun itu. Terima kasih telah menonton!